Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama youtube channel saya Nanang Siriyadi, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara menggunakan 2 zoom di 1 laptop dengan menggunakan 1 aplikasi tanpa menggunakan browser sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi, oke pertama kita buka zoom meeting ini kita bisa bergabung atau kita bisa membuat ya, kalau kita mau membuat meeting, kita login terlebih dahulu, nah disini kalau 2 zoom meeting ini kita gunakan semuanya sebagai peserta, itu bisa kita gunakan satunya sebagai host, satunya sebagai peserta bisa, yang gak bisa dua-duanya ini menggunakan sebagai host, kalau menggunakan akun yang sama, tapi kalau akunnya berbeda itu bisa, oke selanjutnya ini zoom meeting yang pertama ya kita klik new meeting saja nah seperti ini kita tunggu beberapa saat, sambil ini terbuka kita akan membuka zoom yang kedua caranya kita klik kanan, lalu kita klik properties lalu kita klik open file location nah di address bar Microsoft Explorer ini, kita copy, lalu kita tutup, selanjutnya kita disini buka start menu dan kita buka run ini ya, run kita buka dan kita pastikan link tadi, lalu kita klik garis miring yang ke kiri ya miringnya lalu kita ketikan zoom.exe lalu kita kasih spasi spasinya jangan sampai lupa lalu garis miring yang ke kanan secondary nah itu perintahnya lalu kita klik ok nah ini disini sudah terbuka ya nah kalau seperti ini dua-duanya kalau menggunakan akun yang sama tidak bisa membuat meeting nah saya ibaratkan zoom yang kedua ini sebagai peserta kita join saja kita mengikut dari yang sini ya kita invite kita masukkan kodenya ya kita masukkan passwordnya ini ya bx oke kita klik join with video nah jadi disini sudah ada dua zoom ya yang sudah kita buka seperti ini jadi zoom pertama ini sebagai yang kanan ini sebagai host yang sebelah kiri sebagai peserta nah ini kan untuk mengetes saja ya jadi kalau dua-duanya sebagai peserta bisa dua-duanya sebagai host itu tidak bisa satu host satu peserta itu bisa nah demikian saja tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati